Pemirsa ratusan nelayan di desa Pantai Makmur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menggelar unjuk kerasa menolak proyek reklamasi Pantai Muara. Mereka menuntut reklamasi dihentikan karena hasil tangkapan nelayan berkurang. Dengan menggunakan perahu ratusan nelayan ini mendatangi lokasi reklamasi di bibir Pantai Muara Tawar yang berada di desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mereka memprotes pengurukan yang dilakukan PT. MC selama tiga bulan terakhir ini karena sejak ada proyek reklamasi, hasil tangkapan nelayan turun drastis. Aksi para nelayan ini juga mendapat dukungan dari Kepala Dusun Desa Pantai Makmur yang menjelaskan bahwa sejak reklamasi ini berjalan, belum pernah ada pembicaraan dan itikat baik dari perusahaan. Karena itu, nelayan mendesak pemerintah Kabupaten dan Kementerian Perikanan dan Kelautan turun tangan. Sudah beberapa kali kita aksi tidak ada upaya untuk yang membantu kita, desa sudah berupaya setengah mati, sudah tidak ada. Oleh karena itu, saya mohonlah kepada intansi terkait yang lebih paham. Sementara itu, saat aksi berlangsung, proyek reklamasi terlihat tetap berjalan dengan menggunakan alat berat dan truk. Hingga berita ini dibuat, belum ada tanggapan dari pihak perusahaan terkait tuntutan nelayan. Kepala SMKN 5 Kota Tangerang tercatat memiliki harta kekayaan setara dengan pejabat yakni 1,6 triliun rupiah. Harta tersebut berasal dari warisan mertua yang telah meninggal dunia. Seorang kepala sekolah SMKN 5 Kota Tangerang bernama Nurhali menjadi perhatian publik karena harta kekayaannya yang masuk dalam 10 pejabat terkaya di Indonesia. Berdasarkan data LHKPN 2020, harta kekayaan yang dimiliki Nurhali mencapai 1,6 triliun rupiah. Ia mengaku bahwa harta itu merupakan warisan dari mertuanya, berupa sebidang tanah yang tersebar di DKI Jakarta. Tanah kosong, tanah kosong itu ya, karena itu kan sifatnya waris kan. Waris, dan waris yang lain nggak ada gitu. Cuma yang saya masukkan kebagian diri saya aja. Ya gitu kan. Nurhali juga mengaku selama menjadi kepala sekolah selama 11 tahun, ia tidak memiliki sumber penghasilan lain. LHKPN KPK periode 2019-2020 memasukkan nama Nurhali sebagai pejabat dengan harta kekayaan terbanyak ketujuh di Indonesia. Harta Nurhali bahkan berada dua tingkat di bawah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Selama pandemi COVID-19, harta sejumlah pejabat bertambah kaya. Mulai dari Menteri, anggota DPR, hingga Bupati dan Wali Kota. Rata-rata kekayaan mereka meningkat hingga 1 miliar rupiah. Yang kaya makin kaya, dan yang miskin makin miskin. Istilah ini menjadi potret ketimpangan sosial ekonomi di negeri yang saat ini masih berjuang melawan pandemi. Bagaimana tidak, Komisi Pemberantasan Korupsi mengeluarkan catatan hasil analis terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara selama setahun terakhir. Hasilnya, 70,3 persen pejabat bertambah kaya selama pandemi COVID-19. Catatan KPK itu berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi penduduk Indonesia secara umum. Badan Pusat Statistik melaporkan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang. Di sisi lain, sebanyak 58 persen menteri kekayaannya bertambah lebih dari 1 miliar rupiah. 26 persen menteri kekayaannya bertambah kurang dari 1 miliar rupiah. Dan hanya 3 persen menteri yang melaporkan harta kekayaannya turun. Tidak hanya menteri, 45 persen anggota DPR RI harta kekayaannya juga bertambah lebih dari 1 miliar rupiah. Penjabat di daerah pun demikian. Terdapat 18 persen bupati atau wakil bupati dan wali kota yang melaporkan kekayaannya bertambah kurang dari 1 miliar rupiah. Apakah kenaikan pundi-pundi pejabat ini adalah hal yang wajar? Atau patut dicurigai? Mengingat kenaikan kekayaan bisa saja terjadi karena adanya apresiasi nilai aset. Sudah bergabung bersama kami pengamat sosial politik Universitas Jakarta Ubedillah Badrun dan Deputi Pencegahan KPK Pak Hala Nainggolan. Selamat malam Pak Badrun dan Pak Pahala. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Pak Hala 70 persen 58 persen maksud kami 70,3 persen pejabat laporan dari laporan LHKPN ini hartanya naik. Ini menurut Bapak wajar atau tidak? Dan sebenarnya dari mana kebanyakan naiknya itu? Baik. Jadi untuk pemirsa juga gitu bahwa selalu kita sampaikan bahwa naik ini atau banyak ini jangan dianggap bahwa wah ini pasti korupsi nih. Dikit juga sedikit atau rendah pun jangan dianggap ini orang bersih. Tidak. Kita selalu bilang bahwa naik itu tentunya harus dilihat masing-masing orang seperti yang karena penyebabnya banyak. Yang paling sering yang pertama dia punya properti NGOP-nya ditetapkan pendak naik maka otomatis hartanya naik sendiri. Tidak bertambah luasnya tidak bertambah apa-apa tapi karena NGOP-nya ditentukan naik maka dia akan naik. Di samping tentunya kalau kita lihat kan ada juga kolom penghasilan dan pengeluaran. Kalau penghasilan dan pengeluaran yang sudah lebih besar penghasilan tentu dia terakomulasi jadi tabungan dan nantinya naik. Yang kita khawatir kalau naiknya karena sumber hibah warisan kita oke pasti bisa dicek warisan dari siapa tapi kalau hibah kita agak khawatir sering terima hibah dan hibah ini kan bisa dari siapa saja warisan lebih masuk di akal karena biasanya dari keluarga. Jadi kalau kami di KPK tidak ada pretensi apa. Baik Pak Pak Hala ini masyarakat di masa pandemi ini masih sakit hati dengan adanya korupsi dan nabahan sos. Belum lagi ditambah informasi terkait dengan pejabat lebih dari 70% pejabat ini hartanya naik di masa pandemi ini. Apakah KPK akan berencana untuk menyelidiki ini penambahannya dari mana saja secara menyeluruh? Pasti tapi kalau secara menyeluruh tidak. Jadi kita biasanya pilih jabatan-jabatan beresiko misalnya kita sebut bahwa beberapa pementerian yang pegang pengelolaan dana penanganan pandemi yang sangat besar kita akan lihat secara khusus beberapa pejabat yang memegang kuasa anggaran misalnya jadi pasti kita pilih tapi sekali lagi kenaikan ini sebenarnya tidak bisa ditarik kesimpulan apa-apa karena masih tergantung pada apa yang isi dalamnya kalau dia pengusaha sudah pasti naik biasanya kalau keuntungan perusahaannya ada tapi kalau perusahaannya rugi pasti dia turun jadi itu hal yang ujung dari suatu kondisi jadi mohon sekali lagi jangan dilihat kalau naik ini bawa pasti dari hasil korupsi kalau turun maka dia berkorban enggak juga itu beda-beda ini tergantung siapa dianya kalau dia pengusaha itu hal yang wajar baik saya ke Pak Ubedillah Pak Ubedillah saat ini masyarakat masih dibilang lukanya belum sembuh dari luka korupsi dana Bansos kemarin kemudian ditambah lagi dengan informasi pejabat makin kaya sementara masyarakat makin miskin tanggapan ya Pak Ubedillah ya saya kira itu adalah tanda atau sinyal yang mungkin kita bisa mempertanyakan karena itu sudah dikonsumsi oleh publik Pak Hala publik sudah menonton melihat informasi itu sehingga kemudian muncul pertanyaan yang pertanyaan itu justru kemudian menimbulkan interpretasi yang bisa jadi interpretasinya lihat misalnya ada menteri yang naik kekanya dalam satu tahun lebih dari 60 miliar misalnya ada menteri yang kekanya naik bahkan ratusan miliar itu itu nanti tolong dicek tapi data yang saya terima dari berbagai informasi itu ya yang kemudian memunculkan pertanyaan di tengah situasi ekonomi yang memburuk jadi kalau argumenya misalnya ya dia pengusaha wajar kalau naik nah yang menjadi soal itu adalah ketika seorang menteri adalah seorang pengusaha ini kan memungkinkan ada semacam conflict of interest misalnya ada memungkinkan pengaruh dari posisi jabatannya yang kemudian berpengaruh dalam misalnya kelancaran bisnis usahanya dan lain-lain saya kira itu yang ruang yang mungkin bisa kita lihat sebagai sebuah pertanda mungkin ada ruang koruptif di situ misalnya ini kan karena ini sudah menjadi konstitusi publik saya kira pertanyaan itu wajar kalau kemudian muncul di publik karena bayangkan ekonomi sedang terpuruk angka pertumbuhan ekonomi juga waktu dalam minus 2,67 kemudian justru banyak PHK pengangguran dan lain-lain jikapun ada dia usahanya bagus mungkin adalah usaha yang terkait dengan pandemi misalnya apakah alat kesehatan atau tes antigen atau semacamnya atau mungkin juga bisnis yang lain yang sedang bagus di bidang IT misalnya tetapi apakah posisinya sebagai pejabat publik itu tidak punya pengaruh di dalam bisnis yang di tengah situasi ekonomi yang buruk ini saya kira itu pertanyaan baik baik silahkan dijawab Papa Hala jika memang ternyata penambahan kekayaan ini disebabkan karena pengaruhnya sebagai pejabat publik bukan perilaku korupsi secara fisik bukan korupsi secara fisik tapi lebih ke perilaku koruptif saya setuju Pak Ubedilah bahwa memang logikanya demikian makanya kita bilang satu step penting kalau dia mau kirim dan buka gitu kan karena kalau dibuka kan kelihatan siapa dia dan berapa kenaikannya jadi katakanlah dugaan bahwa dia menggunakan katakanlah posisinya untuk menambah kekayaan itu sah saja nah yang paling solid menurut kami dugaan itu bukan dibilang salah yang paling solid adalah melihat ke masing-masing orang sekali lagi kenaikannya sebabnya banyak tadi kepala SMKN tiba-tiba bilang oh saya dapat warisan oke warisan nah terus punya properti yang nilainya dinaikan sendiri sama pemerintah itu oke pengusaha yang bisnisnya bagus naik yang bisnisnya jelek turun tapi memang yang keempat mungkin saja gitu ya kenaikan yang katakan sebelum dia menjambat dengan sesudah ini drastis jauh kalau itu benar Pak BD itu pasti masuk radar kita karena memang terus terang konflik COVID-19 patokan jauhnya itu berapa secara rupiah Pak Pahala tidak bisa dibilang secara rupiah kita biasanya persentase aja karena kalau dibilang rupiah gitu ada yang naik dari sebelum pilkada salah satu gubernur menunjukkan kenaikan harta cashnya saja itu sampai di atas 60 miliar ini buat kita serius tapi kalau katakanlah lihat semua menteri yang pengusaha hartanya udah triliun 60 miliar ini gak ada apa-apanya tapi karena dia gubernur 60 miliar ini kita serius kita lihat jadi relatif nilainya tergantung berapa kekayaan persentasenya berapa sih Pak Pahala persentasenya berapa untuk masuk kategori dicurigai gak dicurigai kita selalu bilang diperiksa saja untuk meyakinkan karena ini self-assessment semua orang melaporkan berdasarkan penilaian sendiri kita berasumsi apa yang dilaporkan itu benar sampai kita periksa bahwa itu tidak benar kan gitu kan jadi kita terima dulu sekarang beberapa masuk radar ada jabatan ada jumlah ada kenaikan yang tidak wajar dan segala macam gitu kita lakukan proses pemeriksaan selanjutnya tapi kalau secara persentasenya tidak bisa dibuka di kami Pak persentase yang sampai masuk radar itu berapa persen rata-rata setahun kita periksa selain yang penindakan ya penindakan pasti minta berdasarkan kasus yang ada tapi rata-rata kita periksa 20 atau 30 orang persentasenya Pak untuk dikategorikan masuk ke radar itu 10% 20% atau 80% kita tidak pakai persentase kita pakai keanehan saja ini orang katakanlah ya kita lihat 10 tahun terakhir misalnya artinya 10 12 lantas 15 tiba-tiba jadi bupati gitu kan jadi 30 70 kita lihat dalamnya oh hibah ini isinya banyak gitu kan nah ini hibah dari mana baru kita lakukan pemeriksa jadi tidak pernah kita bilang persentase baik Pak Ubedilah kalau menurut Anda cukupkah hanya yang masuk radar saja yang diperiksa ya tentu saja banyak hal yang kita bisa cermati ya karena pejabat negara itu kan sesungguhnya adalah pelayan publik ketika dia melayani publik maka sesungguhnya kepentingan utamanya agenda utamanya adalah melayani ketentingan orang banyak nah dalam posisi itu lalu kemudian kita tahu bahwa tidak sedikit pejabat negara juga pengusaha ini sebetulnya problem yang sangat serius secara etik politik karena ketika seorang pejabat itu pengusaha itu ada ruang dimana kemudian pengaruh posisi jabatan itu terhadap bisnis itu ada maka bagi para pejabat yang pengusaha menurut saya mungkin ya Pak Halam bisa juga mengecek ada radar-radar sedikit lah kepada mereka yang merangkap posisinya selain sebagai pejabat negara juga sebagai pengusaha misalnya kemudian yang kedua publik dibuat penasaran dengan keadaan ini karena hampir seluruh bisnis di Indonesia dalam keadaan terpuruk nah itu persen saja yang mengalami kenaikan nah ini kan apa ironi ini kemudian terjawab misalnya dengan angka pertumbuhan ekonomi yang bentuknya apa K ya K model K recovery ekonominya itu kan modelnya buruknya naik ke atas cukup banyak tetapi juga yang turun cukup banyak jadi tadi narasi yang diungkapkan oleh Mbak Anissa Dasuki bahwa yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin itu kan realitas yang sekarang secara sosologis dirasakan oleh masyarakat lalu tiba-tiba disubuhkan dengan keanehan semacam ini ini aneh nah oleh karena itu menurut saya bisa saja KPK bisa saja proaktif untuk mendalami secara lebih serius terhadap pejabat-pejabat yang merangkap sebagai pengusaha meskipun kenaikannya bisa saja naiknya yang wajarnya misalnya 10 miliar tapi dia naik 5 miliar karena bisa jadi 5 miliar itu juga karena dia memanfaatkan pengaruh dari posisinya sebagai pejabat negara baik baik Pak Ubedillah jadi bisa dibilang berita baik soal perekonomian Indonesia itu ternyata didapat dari para pejabat negara yang emang sudah kaya bukan dari mereka yang tadinya miskin kemudian bisa keluar dari garis kemiskinan gitu iya saya kira itu bisa dibenarkan karena ternyata kekayaan yang bertambah itu banyak diperoleh dari akses pebisnis terhadap APBN karena kan APBN memang uangnya cukup banyak lebih dari 2.500 triliun nah pertanyaannya siapa yang mendapatkan akses terhadap kepada APBN ya pejabat nah apalagi kalau misalnya pejabat ini merangkap pebisnis yang kemudian perusahaannya banyak misalnya jadi pada titik itu ketika kelihatan angka pertumbuhan naik lalu kemudian ternyata kekayaan menumpuk pada lapisan elit tertentu ini ada persoalan yang sangat serius saya kira dalam distribusi ekonomi kita dan itu mengunculkan kecurigaan dan kecurigaan itu sesuatu yang wajar dalam situasi seperti sekarang baik baik Pak Pahala silahkan ditanggap saya 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 tidak bilang itu salah Pak tapi sekali lagi kami di KPK tidak boleh gitu berasuki kecuali kita lihat di dalamnya dan kita temukan buktinya karena kalau dia memang berniat gitu supaya tidak kelihatan maka kekayaannya tidak usah meningkat saja itu bisa saja dilakukan dan hanya ketahuan kalau kita periksa kan gitu kan karena disitu kita konfirmasi kesana kemari kelihatanlah kata-kata yang dilaporkan jadi poinnya menurut kami adalah ketika kita merasa ini orang beresiko baik dia pengusaha baik kenaikannya sangat drastis baik isi kenaikannya sebagian besar hibat maka jalan yang terbaik adalah memeriksa sekali lagi kalau diperiksa tetap punya hak untuk bilang saya lupa dan saya koreksi karena regulasinya tidak boleh menghukum orang kalau melaporkan tidak benar jadi kami bergerak dengan keterbatasan ini itu kita bilang oke kalau ada kebanyakan yang dilaporkan itu lebih banyak yang tidak dilaporkan maksudnya sampaikan ke teman-teman di penindakan bahwa kami mendapati ada rekening yang tidak dilaporkan ada ini tapi poinnya adalah ini self-assessment sehingga mereka bisa dibuat turun bisa dibuat naik bisa dibuat para wajar bisa tugas kita tugas kami di KPK adalah memastikan bahwa ini benar demikian kalau naik turun itu nomor dua kira-kira begitu baik Pak Ubet sebenarnya yang menyakitkan masyarakat adalah narasinya di saat masyarakat semakin miskin angka kemiskinan ini naik kemudian ada pejabat yang semakin kaya ini tentunya akan menimbulkan kecurigaan sakit hati dan lain sebagainya di hati masyarakat sebenarnya menurut Anda untuk menyuruh pejabat untuk laporan KPN namun narasinya menyakiti atau bagaimana? saya kira saya mengapresiasi yang disampaikan oleh Pak Halemenggola dan KPK secara umum mengumumkan kenaikan kekayaan pejabat nah tentu saja cara itu sebenarnya cara yang biasa rutin dilakukan oleh pejabat dan kemudian menjadi aneh karena ini terjadi kenaikan di teman pada saat ekonomi lagi turun pada saat ekonomi yang sedang turun dan ini kemudian menimbulkan banyak pertanyaan dan keculigaan nah saya kira ini menjadi ujian penting bagi KPK untuk ya saya kira kalau dalam hukum memang ada peradilan tak bersalah di dalam proses penegakan hukum dan lain-lain tetapi di dalam konsep tentang pemberantasan korupsi menurut saya perspektifnya bisa holistik tidak hanya dengan menggunakan perspektif yang sangat rigid begitu tetapi juga membuka ruang bagi kemungkinan-kemungkinan analisis untuk mengetahui problem karena begini Pak Pak Hala saya kira Bapak paham betul bahwa dalam beberapa tahun ke depan ini menjelang pemilu dan APBN kita luar biasa meskipun dengan utang tetap angkanya 2.500 triliun dan APBN kita misalnya saya melihat ini ada semacam di tengah situasi kontrol masyarakat yang rendah di tengah situasi kemiskinan dan orang berjibaku untuk memperbaiki ekonomi masing-masing maka ada ruang yang mungkin praktek koruptif itu terjadi karena APBN begitu lebar dan bahkan otoritas pemerintah begitu luar biasa dan melalui keuangan tanpa kontrol parlemen jadi saya kira ini mungkin sebagai sinyal ya Pak Pak Anak memungkinkan upaya yang lebih dalam menangani persoalan ini baik dengan informasi yang di-share mengenai banyaknya pejabat negara yang harta kekayaannya naik diharapkan nanti juga dirinci oleh KPK bagaimana hasilnya apakah mereka yang naik sekian itu ternyata dari pertambahan properti dan sebagainya atau memang dari hasil korupsi terima kasih Pak Pak Halana Inggolan dan Pak Ubedela Badrun telah bergabung bersama kami di I News Prime